Warung bakso dengan sensasi rasa super pedas milik Mawarni ini terletak di sebelah kantor Kecamatan Jumbo, Kabupaten Temanggung. Berbeda dengan penyajian bakso pada umumnya, bakso setan kuah iblis ini disajikan dengan kuah pedas yang dicampur cabai selet atau lombok setan. Cacahan cabai disajikan langsung ke dalam mangkuk untuk menambah sensasi pedas dan dilengkapi dengan iga sapi. Pemilik warung bakso mendapat ide dan mengganti bakso biasa miliknya dengan bakso setan kuah iblis sejak 6 bulan atau saat pandemi COVID-19. Warung bakso milik Mawarni saat awal pandemi COVID-19 sering tutup karena pengunjung sepi dan mulai membuat bakso dengan kreasi cabai. Tidak hanya kuliner bakso, pemilik warung ini juga berkreasi membuat menu mie ayam kuntilanak dengan memiliki sensasi rasa super pedas. Kuliner bakso dan mie ayam khas kota dingin di lareng gunung Sindoro Sumbing ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penggemar kuliner pedas. Kuliner bakso dan mie ayam dengan kuah pedas ini cocok dinikmati saat cuaca dingin karena rasa pedas kuah dapat menghangatkan tubuh. Perbedaannya di sini baksonya enak dan perbedaan dengan tempat yang lain. Kemudian dari baksonya, baksonya itu ada isi sambelnya, kemudian kuahnya juga banyak sekali cabennya. Makanya saking pedasnya sampai di sepul setan itu ya, karena di sini ada caben, caben setannya sampai di sepul setan itu ya. Sementara itu, harga bakso setan kuah iblis spesial IGA terjangkau hanya 20.000 rupiah per porsi dan mie ayam kuntilanak hanya 12.000 rupiah per porsi. Anda tertarik untuk mencoba sensasi bakso setan kuah iblis dan mie ayam kuntilanak dengan memiliki sensasi rasa super pedas? Dari Temanggung, Didik Dono Hartono, AY News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!